ahhhhhh tunglingnya kurang kali kenapa sudah tidak reaction santun tv? takut sama pinggir jurang ya bang? bukan takut nih liat nih, kemarin gua mintanya 6000 like lanjut lagi reaction santun tv ternyata cuma 5100 jadi ya gua tunda dulu sampai 2 bulan tuh, liat 2 bulan tuh jadi bagi kalian yang mau lanjut, tolong di video ini 6000 like setuju gak? yaudah selamat datang lagi di channel sumur semoga kalian sehat terus dan panjang umur amin selalu gua doakan kalian-kalian ya hari ini kita bakal melanjutkan lagi react santun tv jadi bagi kalian yang mau nonton tanpa muka gua langsung aja ke channelnya santun tv kalau mau pause-pause dari gua ya silahkan disini yang namanya juga reaction gitu loh oke? yaudah bagi kalian yang jari yang nganggur kagak jelas tolong betul di like dulu, di subscribe, nyalakan loncengnya dan 6000 like di video ini sekarang let's go! dan kemarin gua kan nge-react ayahku seorang polisi cuman sampai part 2 nah ternyata ini sudah ada samunya sampai part 8 yaudah kita let's go aja pimpin salah pergaulan yaaah Tono kamu gak papa aman om serangan fisik mah gak seberapa dengan serangan lainnya huh serangan lainnya? serangan apa? serangan fajar hehehe siapa ya celikasih amplop buat serangan fajar? eh malah gak kepilih ah Tono menurutmu makin wangi politik ya? mereka berdua mau diapain pak? oh doa kelempial nih mereka berdua ditangkap karena menjadi provokator tawuran dan kena pasal pengganiaan heran juga saya kenapa ada orang yang suka tawuran ya? padahal enakan hidup damai daripada ribut dan licu mungkin kadar hormon adrenalinnya lebih tinggi dari tingkat IQ nya sehingga menyebabkan ketubulan penalaran dan kenihilan psikomotorik yang menicu birahi untuk anarkis wah lebih sekali birahi untuk anarkis birahi sangi sama anarkis atau gimana nih? ini bahasanya bisa dipersingkat? singkatnya ya tolol hahahaha aku setuju samamu tolol kewangi sarkas masa orang tawuran dibilang tolol? gak sopan loh mereka itu berprestasi berprestasi gimana? kalau berprestasi kan jadi kebanggaan orang tua TOL penjara kan sering dikunjungi orang tua hahahaha iyee jadi makin deket tuh sama orang tua itu kalau orang tuanya perhatian kalau kagak ya mohon maaf gak salah sih gak bener juga belajar sarkas dari mana om? dari pamanmu paman yang mana? paman mahkamah gak usah sih gak usah nasih heee mk maksud lo? ya tono mulut jurang paman lu si Faisal oh iya udah lama galipang Faisal waduh baru ingat si pimpin minta dibeliin alat perakarnya saya pelang dulu ya tono anjir ngelembang kek nge-fly cowo nge-fly nge-fly gigi lu coba yang ini apaan ini bau sekali anjir popok kandang hahahaha akhirnya popok kandang gua kira lew simpak piraun popok kandang berarti ini tahi sapi boy bangsaat ini tahi dong anjir ui ui psst eh kamu manggil aku ya manggil kamu lah emang ada orang lain ku kira manggil dia anjir setan anjir aku kenapa bang oh sini duduk dulu aku buru-buru bang mau beli bahan perakarnya buat sekolah besok hahaha ngapain sekolah gak ada gunanya kata papa biar gak jadi sampah masyarakat kayak abang langsung pada intinya boom savage oh betul juga hei oh oh sini duduk dulu ngobrol dulu tau nama kamu siapa? nama aku pipin bang halo abang nama aku gogon aku gogon wah anjir maternya mas kasih nama ya kamu gak kasih mas kasih nama murung ada apa? aku lagi pitman bang aku merasa gak diperhatiin apa kamu ada? gak ada bang oh yatim gak ada dirumah goblok hehehe hehehe iya sama sangka dulu gak ada bapak dibilang gak ada yatim siapa tau kan lagi kerja itu loh kerjain malaikat atas dosa-dosanya hahaha hahaha mau happy-happy gak deh mau lah bang aku lagi suntuk bang nah pake ini nih hah apa itu bang? ini namanya hisapan kebahagiaan sekali hisap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah kamu dapatkan hisapan yang buat bahagia pelucub ya pelucub ya pelucub ya anjir hahaha hahaha anjir tau banget ya wah bukanlah goblok ini namanya ngelem eh gak boleh kata papaku itu sama saja kalau kita pake narkoba macu tak amat papamu siapa sih? papaku anggota boling waduh amat kamu mau happy gak? mau bang mau udah dicobain aduh salah pergaulan boy enak pipin ini bapaknya nih seorang polisi cuy ya pipin oh pipin kemana anak ini? jangan-jangan dia jangan-jangan pipin batuk brutal let's go pipin yuk kita beli bahan perakalnya gak mau pipin pengen turu aja lu matanya merah boy oh kamu ngambek ya papai minta maaf deh soalnya tadi ada nyeh 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 gak usah pulang aja sekalian loh ngomong sama papa kok gitu? udah kayak mamamu apa kau bilang tadi? gue udah bisa tidur ya? oh gak mau lah maaf 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 gak usah ngomong sama papa aku mau tidur yaudah deh cuci tangan dan kaki dulu ya no gak usah senatur enjir anjir jir langsung jadi anak durhaka sekali isepan langsung jadi anak durhaka cuy gak isah ngatur-ngatur tau aku mau tidur ben diam di tempat mampus kenapa mataku merah? tuh sakit mata abis main et-et nih yakin gue gak cuman ngelem doang gak kan? oke kita lanjut part 4 Pipin kena bully Pipin kenapa matamu merah? ah ah enggak pa mataku merah karena kemasukan debu kalo kemasukan debu matamu pasti merah dan berair betul ah ah ini kemasukan kuman pa kemasukan kuman? tadi kamu bilang kemasukan debu ah ah aku liat kumannya pikul debu masuk ke mataku pa pikul debu bohong mata merah ngomong aur emosi meledak-edak kamu pasti ngelem ah enggak pa Pipin kamu bener-bener mengecewakan papa ma-maafkan Pipin pa Pipin ngelem karena diajak sama teman yang baru Pipin kenal Pipin Pipin gak berani lagi pa Pipin papa kecewa karena kamu berbohong tuh berair matanya tuh fix kena debu coy hahh kemarilah anakku ingatlah nak orang yang kaya dapat memborong selonggo emas namun belum tentu mampu membeli setidik kejujuran oke orang yang pintar dapat menghafal seribu rumus ya namun belum tentu mampu mengingat satu baris kejujuran ya itulah yang disebut dengan integritas cuy dalam diri wajib ada ya sesungguhnya kriminal bukanlah karena nakal tuh namun karena kejujuran yang disangkal sehingga kehilangan akal dan nurani yang terjungkal akhirnya menjadi pribadi yang gagal anakku apabila kau berbuat salah maka lihatlah wajahku dan aku akan mengajarimu ke jalan yang benar namun apabila kau berucap bohong maka malulah wajahku dan sedihlah hatiku karena aku tak tahu bagaimana menuntunmu jika kau sendiri menutup jalanmu dengan kabut kebohongan maaf papa pipin jadi gak akan bohong lagi pipin salah pak udah ngeleng gak apa-apa pipin kamu jauhi orang-orang yang gak bener ya iya pak oh iya btw tugas prakan ah tumben bener nih biasanya ada punchline disitu tuh ada patahan cuy kok mana nih mana mana nih ya besok disuruh bikin apa pin batara batara oh miniaturnya pak oh kapal nah sini papa bantu buat dipakai kardus tapi pak mending beli bahan yang lebih bagus pak aduh pipin apalagi hemat nih jangan dikit-dikit beli dong hemat nak oh iya lah ini papa ku bikin dari bahan fiberglass finisinya pakai airbrush nih senggol nih bos ini dari bahan krom langkanya dari titanium senggol nih bos punya ku bisa gerak di air nih senggol nih bos punya ku bisa nyulam senggol nih bos ini kalau nabrak gunung es gunung es yang tenggelam senggol nih bos anjir ini kalau nabrak gedung parlemen langsung mati ke rumah burunya gas 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 senggol nih bos itu Waduh Waduh Langsung pada intinya bangke Hei gak sopun, bapak ku polisi negeri otni loh Hah? Polisi? Polisi kok miskin Iya biasanya polisi mah kaya kebanyakannya Atas kerja-kerjanya yang bener cuy Siapa tau kan ada usaha sampingan Malah kerakyat misalnya Enggak maksud gua itu polisi yang ada di negeri Asgard Mirip-mirip sama nih yang ada di negeri otni Di Indonesia kagak boy AHAHAHAHA Unglinya kurang kali AHAHAHAHA Anjrit AHAHAHAHA Makanya banyak dinilang dong Dian kalian semua AHAHAHAHA Unglinilang anjir Sebut semua nih Kan ngolong-ngol bapak ku Kalau engga, ala engga kamu bisa apa AHAHAHAHA Cukup, kalau miskinnya jangan ngelunjek Dengerin orang punya duit Orang kaya kentut aja bisa jadi motivasi Wah setuju gua Setuju gua Ya ibar kaya Raffi Ahmad Terus kentut Ya itu bisa jadi motivasi POP kita yang nonton Wah Raffi Ahmad kentut Alhamdulillah dia bisa kentut Coba ga bisa kentut Raffi Ahmad Masuk rumah sakit cuy Artinya Sehat itu mahal Semahal yang ditilang tadi Enggak, engga, engga, engga Halo dek Hal ingat? Ayo ikut kami dek Kita senang-senang lagi dek Enggak mau Bapak ku bilang ga boleh main sama kalian Nanti salah perjaulan Enggak main sama kami Emangnya kamu punya teman? Ingat bibit Kami ini temanmu dikala kamu lagi sedih Mana pernah kami membulimu Iya juga sih Yuk kita senang-senang Ehehehe 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 Kaum-kaum ngelem Yang satu ngelem Lem yang satu ngelem Tai sapi anjir Ehehehe 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 Ah bangke Salah perjaulan lagi Ehehehe Ehehehe Wah gawang gawang Gawang? Gimana ini Tono? Nanti si pimpin pelancur Eh Hancur 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 anjir Pak polisi Tono A Laporin Enggak Tono Pengen gue kompolin aja Agar si pimpin kena gampang Ehehehe Depo babi memang Kalau jangan ditolongin malah Dijerumusin Sekalian aja udah lah Itu loh Depo lapor polisi Oke nih ke bapaknya Tono Pak tolong ikuti arah lalu lintas pak Jangan naon arus Waduh pak Rumah saya deket kok Saya pengen cepat pulang pak Ehh Semua orang pengen cepat pak Waduh pak Tolong prioritaskan saya dong pak Saya pengen lebih cepat Ehh Anda pilih saja Mau cepat sampai ke rumah Atau cepat sampai ke makam Ehehehe Pilihan yang sulit cuy Lebih cepat kan lebih baik Saya orangnya suka serba cepat Udah Semoga cepat menutup siap Ehh Ehh Koncil Jangan sok 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 deh Kalian ini nyusahin orang saja Wah daripada kamu Dijalan nyusahin polisi Masuk rumah sakit nyusahin dokter Mati pun nyusahin malaikat Ehh 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 manusia serba nyusahin deh Bener juga sih coy Yang kayak gini di jalan nyusahin polisi Pas jatoh nyusahin dokter Pas meninggoy nyusahin malaikat Wah ada lagi nih Kerjaan baru lagi nih kata malaikat Ehh Tunggu pembalasanku Aku akan kembali lagi Wah Faisal the king of reverse Kemana kamu selama ini Lama gak nongol Lagi ada urusan pak Saya juga lagi buru-buru nih pak Oh nanti tunggu saya comeback setelah real count ya Real count Oh ini sih sebelum peminuh cuy Mas terpusi pak Permisi Aduh mak bocil ini lagi Oh iya mati pak Pak bocinsi Kawan pak kawan Hehehe Ada apa di po the king of tibo Si pipin pak Si pipin Oh ada apa dengan pipin Ninggal pak Ninggal pak Anjir Hehehe Hehehe Ninggalin sekolah pak Oh Tipo pak Sebagai teladan masyarakat Saya tidak boleh toksik Ya di pocibo nusa Si pipin ninggalin sekolah kemana Ngelem dia pak Hehehe Maksudnya dia bikin perakarnya pake lem gitu Misak lem kok Hehehe 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 Apa Ngelem lagi Iya pak Tadi pipin pergi balang Tidak perlu ngomong lagi Saya sudah tau Sok tau Sok tau anjir Belum selesai ngomong kok dipotong Sofankah begitu Oh iya maaf dipo Silap tadi Jadi gimana dipo Jadi tadi ada dua orang bawa pipin pak Tubuhnya cebol Mungkin pengaluh ngelem Akhirnya jalingan hipodermis wajahnya jadi rusak Sehingga wajahnya nampak tua Tuh bener tuh Tumben Wah detail sekali penjelasannya dipo Kamu pintar sekali Enggak ini catatan dari tono kok Sekarang kemana mereka Kala sana pak Pipin Awas kau ya Sikat saja pak Kasih paham pak Jangan kasih ampun Ini nih Temen kayak dipo ini yang gak asik cuy Cepu 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 Tapi untuk sisi orang tuanya bagus Karena apa karena Ya biar si anaknya bener gitu Nih pak linggis pak Anjir Linggis pak Buat apa mukulin apa gimana Buat ngubur Eh jangan dong Nanti si Pipin kesakitan Oh Nih AK47 gak pakai Hidup 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 Atau pakai ini Padom Hidup Hidup Udah cukup dipo Ajir Gagak gelap memang cu Hidupin dulu ya Ada Salah Oh iya iya salah Ah Bipin gimana kamu happy enggak Happy banget guys Ya udah kami jalan dulu ya nge Kau mata merah Makasih ya guys Kena lagi nih Happy 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 Salah pergaulan boy Happy 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 Siapa tuh Hidup 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 Pipin Sudah papa bilang jangan berteman dengan orang-orang yang gak bener Dan jangan ngelem Tapi lupanya kamu kumat lagi Kenapa kau Apa salahnya pak Pipin cuma cari kebahagiaan bersama mereka Papa gak ngerti Pipin Papa selalu gak ada waktu untuk Pipin Papa selalu sibuk sendiri Pipin Mampus Papa sedang bertugas menjaga keamanan negeri otni Papa Kerja terus tapi gaji kau kecil Ayah pungli tadi Dia paling bener dah Hahaha Ya papa Papa kan Papa pangkatnya masih rendah nak Belum terwira nak Lagian kita hidup berkecukupan kok Alasan saja Yang mikirkan gimana cara tuh lebih banget Papa pungli kek Nah Pipin Dengan baik-baik ya Lebih baik aku mati telanjang Daripada aku bertamin seragam Tapi makan uang haram Papa Papa gak ngerti Pipin Papa gak bisa bahagiaan Pipin Pipin benci papa Hahaha Oh berarti bapaknya harus pungli nih Kasian tuh anaknya tuh Nangis ya kan Butuh duit banyak dia tuh Hahaha Nah Batok lagi langsung Pipin 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 Kijang satu Kijang satu Oh iya 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 siapa Perintah pak Jadi begini pak Saya dapat perintah dari atasan Kalau bapak mulai besok akan dimutasi ke warna era Aduh Memutasi Pindah tempat Tetep tapi Tapi saya gak buat pelanggaran apa-apa pak Kenapa dimutasi ya pak Oh bapak tidak ada pelanggaran kok Ini hanya upaya penyegaran posisi dalam instansi pak Ya Jadi bapak dipindah tugaskan ke tempat lain Mutasi Ya itu biasanya buat Mengetahui apakah disitu ada kecurangan Di posisi bapaknya sekarang ini Makanya harus dimutasi Tapi Tapi keluarga saya disini pak Aduh pak kita kan hanya menjalankan perintah dari pimpinan pak Tuh Tuhan pengeskiannya pak Selamat sorenya Oh Aduh Udah duit dikit Mutasi lagi Eh Entahlah ya pak noh Pak polisi mau dimutilasi Mutilasi Mutasi Dipo Ya let's go Part 6 Tangkap paksa Pimpin Jadi gitu celik banget pak noh Kasian pak polisi mau dimutilasi Mana masih muda Anak masih kecil Astaga Dipo itu namanya mutasi Oh ya maaf Dipo Kita harus beritahu si Pimpin nih Depannya bentar lagi mau pindah daerah Pastinya sedih Wadih alay Pindah tempat doang Kan belum pindah awal Hahaha Iya tau Dipo Tapi kan jauh konteksnya itu Bisa disuruh mati Gak tau juga nih Dia kemana ya sekarang Paling lagi ngelam sama teman-temannya Ini harus cepat dicegah Jangan dibiarin Nanti malah makin nakal Makin nakal Dimulai nisab lab Lama-lama jadi nisab narkoba Akhirnya jadi pecandu Dan hilang masa depan Oh Kayak bapak aku dong Langsung pada intinya Ajrit Langsung dikasih contoh Enaknya punya bapak yang bisa jadi contoh jelek Bisa dijadikan bahan unk patah Dipo Terlalu fakta tsunami fakta Dipo Abah ya Tomo Setidaknya nanti kamu masih dapat walis Nom Apa yang kamu harapkan dari suara pecandu narkoba Selain pedih dan sakit hati Mereka gak bisa kasih walisan apa-apa Organ dalamnya akan bisa dijual Organ bapak aku udah rusak karena narkoba Dijual ke luar pun Gak ada yang mau Hahaha Hahaha Bayangkan kiloan anjir Udah kaya besi aja Enjay Roasting bapak sendiri Jadi kemana harus cari si Pipi Hmm sepertinya sangat susah Bisa saja mereka sekarang ada di tempat yang tidak terjangkau Agar bisa ngelam dengan tenang Atau mereka sedang transaksi Hehehehe Nah tuh 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 Nah Tomo Anak halamnya udah datang Dipi Apa yang sedang kamu lakukan Ah kami sedang mencoba tantangan baru Tomo Tantangan apa Jadi begal Hahaha Bapak lu polisi loh Kenapa jadi begal anaknya mangkek Minta uang dong guys Wah Bapaknya polisi Anaknya di plastik Hahaha Bukan mau jadi begal Jadi begal kan keren Bener gak teman-teman Iya kita kan ditakuti dan diserani Hehehehe Bener sekali Sesungguhnya kita adalah sampah masyarakat yang mencemari lingkungan sosial Serta telah menjadi kanker kriminal yang menjijikan Yang selayaknya dikutuk dan halal untuk ditumpahkan darahnya Hehehehe Kenapa jadi begal Bukannya membanggakan malah merosting status sosial lo sendiri gitu loh Itu menyenyakan nafas Mati menyenyakan tanah Betul Betul kepala bapak kau lah Eh bocil minta duit Minta duit minta duit ya kucala Loh ini kan lagi kerja Tapi Tapi haram Loh kamu kok harus ngiri sendiri sih Wah gawat overdosis ngelem nih Eh ini kayaknya Kayaknya iya emang overdosis ngelem tuh Makanya jadi kayak gitu tuh coy Ngeros ngiri sendiri jadinya dah Kenapa kamu jadi jahat begini Ini semua karena bapakku Bapakku tak sayang aku Tak perlu memperhatikan aku Aku kecewa Bapakmu sudah dimutasi Apa Ini ini pangit pangit Bapakmu akan ditugaskan di daerah lain Bipin Biarin aja nih selama ini bapak juga gak peduli aku Aku benci papa Seribu orang yang kehilangan ayah Mengharapkan ayahnya kembali Betul Kau yang masih punya ayah Tak ingin berjumpa meskipun satu kali Ya coy Kalau udah gak ada ayah itu berasa beda Kaptennya Di keluarga juga udah hilang Beda cuy Beda semua Jadi kalau masih ada ayah Disayangi Ayahmu itu arti negara dan kepala keluarga Tuh Jiwanya untuk belah negara Artinya untuk cinta keluarga Tuh Rencana memaksa dia memilih Karena negara dan keluarga bukanlah pilihan Tuh Melainkan sebuah anyaman tanggung jawab Jangan tanya upah dia berapa Itu membuatnya lelah dan tidak menyenangkan Namun Tanyakan dia harinya bagaimana Maka akan ada seribu kisah yang diceritakan padamu dengan semangat Dan membuatmu senang Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bercengkerama dan berganteng tangan dengan ayah Namun kamu yang masih memiliki kesempatan ini Meskipun sedikit Patutlah bersyukur dan berbahagia Cepat pulang sana Jangan sampai papamu udah berangkat Kamu baru menyesal Tuh Tuh Dikasih tahu nih Bener nih Sudah gak ada obat Wah gak ada cara lain lagi nih Obat Ipo Lors yang jurus fitnah dajang Wajir Tolong Ada komusin Jangan terkira Komusin apa? Komunis Maksudnya apa gimana nih? Ah si pimpin kemana ya? Ya Allah minum kopi dulu ah Nanti kempunan pula Kijang satu Kijang satu Oh iya siapa perintah pak Gawat pak Anak bapak tetap gak bersama kawanan bekal pak Aduh Aduh sadih boy Wah FTP banget nih FTP banget bro Enggak Kok ada racecooker? Tadi kan cuma ini ya Yang dipegang HP Ini apa ini? Anjir Kok bisa racecooker? Ada ikan juga Gak masuk akal si pimpin Oke lanjut part 7 Anak polisi masuk penjara Oh ini menyedihkan sih cuy Aku gak mau masuk penjara Aku gak mau masuk penjara Tolong Hehehe 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 Diamlah bising woy Semuanya gara-gara kamu sih Loh kok aku? Ya kau bawa sinyal Anjirin Kalau belum ada kamu kami gak pernah tertangkap Yaudih kami aman-aman aja Kok salahin aku sih? Aku kan teman kalian Ih so deket Nal aja enggak Tuh kan? Seragi seneng aja tadi tuh Ditemenin tuh Kalau di penjara mah masing-masing Tapi Tapi kalian bilang kalian adalah temanku disaat aku membutuhkan Ih siapa bilang? Kamu ada bilang? Gak ada tuh Kamu ada bilang? Gak ada tuh Gak ada yang mau jadi temanmu Andai saja ada orang yang bisa membebaskan aku Pasti dia akan kuanggep sebagai pahlawan dan sahabat sejatiku Yang bener dia akan kuanggep sebagai saudara Hah? Ayahku kan polisi Nah ayo loh Apa opo? Ayahku polisi Dia bisa membebasan kita Ayo temenan lagi lah Wah sahabat sejatiku Hahaha Udah ketebak bangke Ya Kalau lagi deh Aduh Tipo Dila kena kamu Itu udah nostril 20 kali Ya maaf Main game lain aja deh Goblo 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 Faktik Taksi Bangalain Anjir Ini animasinya sangat ramah juga di keluarga yah Faktik Taksi Kalau anak-anak tahu dan penasaran apa itu faktik Taksi Nyari itu Parah nih anak Di dunia maya jadi beban tim Di dunia nyata jadi pengen mintan Hah? Main gaming ini aja deh Kayanya cocok buat kamu Apa tuh? Ini gimana mainnya. Tono Jadi kita disuruh naik kereta Dipo Oh Tinggal masuknya Tunggu keretanya berhenti dulu baru bisa masuk Dipo masuk jangan duduk, ah tuh kan waduh, disuduk masa antri disamping dulu kaya orang ini oh dia lagi antri ya kukilnya lagi kencing hahaha iya juga masuk di bawah masuk, masuk, masuk anjir ditutupin ya ketinggalan cerita deh lagi tombol lagi nunggu keletak, nunggu keletak oh ini singkansen cuy antri dulu dipo, kaya orang itu lepet banget ya di nukleoti mana ada antri-antri masa iya yang bener desak-desakan iya tuh udah keluar semua tuh masuk, masuk ayo jangan gobo anjir emang bego apa gimana sih dipo ini bangke masuk aja kagak bener gitu loh is dah lah lagi-lagi sampai kapan ini simpak piraun nah sekarang aku gak mau antri balang dinah bawa sinyal yuk dah masuk dipo, masuk dipo diam kalau kamu ngomong terus aku gak mau ha 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 udah gak usah main dah enggak menembah magic gak belangrijk teman-teman gua gak denger cacet ya sepertinya njaukah di 2010 kayak gitu dong main bagaimana gue main game kalau kita kupu nah berhasil terus ngapain tiga kali ludipo udah nyoba gagal-gagal mulu tuh kena nasib pipin ya menang aja guys, papaku pasti membebaskan kita pipin teman kita, pipin teman kita, pipin teman penjilat tuh bapaknya tuh eh papa, ini papaku guys, dia akan menolong kita guys papa, bebasin aku dan teman-temanku ya pak iya om, kami kan sahabat sejati pipin atol om papa, papa, omongin kami ya papa, bebasin kami ya pak papa, papa, papa ada henti memang rego papa perbuatanmu perbuatanmu memberikanku tamparan yang telap bahwa aku telah gagal aku telah gagal menjadi seorang ayah aku telah gagal mendidikmu apa yang kau tabur itulah yang kau tuai setuju seikat-ikatnya darah sedekat-dekatnya keluarga tak akan menurunkan hukum sampai jumpa di proses pengadilan aku kira bakal ditolong cuy, ternyata kagak ya ya bagus sih buat punishment si anaknya biar gak mengulangi kesalahan yang sama kalau terlalu mengandalkan bapak ya jadinya bakal manja ya bakal mengulangi kesalahan yang ada-ada lagi tuh oke lanjut part 8 sedang peradilan anak oke ini sedang papa, papa jangan marah lagi ya pak maafkan pipin ya pak papa, pipin aku salah pak pipin takut pak pipin gak mau masuk penjara papa, papa, papa om, dipanggil tuh om om ini butuh kata aku selesai jadi batu sih orang lagi sedih dipo eh dipo, pak polisi udah sangat marah jangan di losting lagi keselajar lihatnya Toto diajak ngomong malah cosplay batu maling gundai hehehe hei pipin katamu papa mau bisa membebaskan kami iya lihat nih kita sampai masuk pengadilan uhuhuh temen macam apa kau nih dasar pembohong diam kalian anak dakjal semua gara-gara kalian aku jadi hancur dan salah jalan memang saitun dakjal asli keluarin lagi keluarin keluarin kulang waduh toksiknya level up selamat datang di pengadilan negeri otni saya adalah bambang hakim pada persidangan hari ini demikianlah wahai hadirin yang berbahagia persidangan ini loh 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 kamu kok nampaknya tidak bahagia iya iya tuh anaknya lagi masuk penjara yang disidang itu anaknya wawah malamanya baiklah sidang resmi dibuka kami mendapatkan laporan bahwa ada tiga orang begal yang tertangkap kemarin siang salah satu pelaku masih dibawa umur benerkah demikian pak hakim saya saya masih dibawa umur pak hakim takut pak kami masih dibawa 17 tahun bawa umur bapak kau lah umur kalian udah mau dibawa tanah kasar dengan ngelan kayak gitu tuh gak sadar sama umur ini kata ip kalian jangan berbohong di pengadilan hanya ada pipin yang masih dibawa umur dengan pertimbangan masih anak-anak maka pipin akan diproses dengan sistem peradilan pidana anak negeri otni dengan ini saya mengembalikan pipin ke lanjutkan sidang ini hmm lakukan waktu lanjutkan sidang ini pak hakim ini anakku dia masih dibawa umur bagaimana mungkin aku memasukkan dia ke persidangan orang dewasa lanjutkan saja pak hakim aku ingin dia dihukum seperti orang dewasa cepat lakukan lancang lancang anak yang terjebak dalam pidana sudah diatur oleh undang-undang apakah kau ingin menyuruhku untuk melanggar undang-undang? tidak pak hakim maksudku aku ingin dia merasakan penderitaan orang yang di penjara aku ingin esensi hukum bukan untuk mencelakakan orang tapi untuk memperbaiki orang betul maaf pak hakim aku aku engkau polis yang jujur dan ayah yang baik aku mengerti perasaanmu maka silakanlah mereka kepadaku hei ini tidak adil mentang-mentang kau sama dia berhubungan baik pasti anaknya dibebasin doser privilege orang dalam diam mampus aku tak pernah mempertimbangkan relasi pribadi dengan keputusan pengadilan yakin gak percaya gua gak percaya bareng siapa yang berbuat salah maka akan ditindak sesuai dengan perundangan yang berlaku hee pak hakim gak bukan dengan perundangan yang berlaku dengan perduitan yang berlaku ya dong mekan baru pertama kali ditangkap tolong diberikan keringanan dong diskonin hukumannya pak diskon 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 diberikan lem masih berani membantah residivis yang tidak cerah dengan perbuatannya dan tidak mempunyai kau masih dibawa umur baru pertama kali terjerah pidana dan masih memiliki masa depan yang panjang dengan ini engkau akan difonis tunggu sebentar pak hakim apa lagi si anjir hehehe pak hakim apa hukuman bagi orang tua yang menelantarkan anaknya sehingga anaknya berbuat jahat menurut hukum negeri otni maka orang tua tersebut dinilai lalai dalam mengawasi anak dan hukumannya adalah hukuman pukulan rotan sebanyak 20 kali laksanakan pukul saya sekarang ih beko malah minta di rotan papa 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 kut aja si dipo ya hehehe 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 anjir ada lagi kah? part 9 kah coy? ada kah? rebutan hukuman anjir hukum saya sekarang pak hakim tidak kau tidak bersalah saya telah menelantarkan anda saya sehingga dia berbuat jahat tidak boleh hukum saya enggak sudah cukup cukup enggak perlu dihukum ini ak-47 set 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 langsung pindah alam hehehe 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 tolil tolil dipo dipo dilarang bawa sempit ke dalam pengadilan ini dikasih solusi malah dimaki pak polisi anda tidak disangkakan pidana kenapa malah minta dihukum saya bertanggung jawab atas kelalaian saya pak maka saya minta dihukum hakim macam apa yang tidak menghukum orang yang bersalah hakim macam apa yang menanggungkan hukuman ke orang yang tidak bersalah ya om om kan tidak bersalah tidak salah aneh orang ngantri bantuan dia ngantri hukuman iyo saya lalai pak engkau seorang abdi negara yang menjalankan tugas negeri otni dengan baik engkau menafkahi keluarga dan memelihara anak dengan baik lantas bagaimana ini disebut lalai saya gagal mendidik anak saya pak saya gagal menjaga anak saya papa ini salah pipin pak enggak ada hubungannya dengan papa akhirnya pipin mengakuinya cuy pipin sendiri yang menanggung hukuman pipin pipin terlalu egois pipin hanya tahu merapai dan bersenang-senang pipin tidak pernah memikirkan posisi papa maafkan pipin pak pak hakim hukumlah aku sesuai dengan perluatanku jika ayahku bersalah maka tanggungkanlah hukumannya kepada aku jangan biarkan aku yang dihukum enggak boleh papa enggak boleh dihukum jangan iya sudah sudah kalian kenapa sih enggak malu apa satu penanggap hukum satu pelanggal hukum malah liputin hukum iya benar biarkan saya yang memutuskan wih tak dapat kuyuk 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 emang sesat sesat akan dipu dari ruang persidangan keluar gitu keserbucu psikopat semuanya harap tenang saya akan membacakan keputusan pengadilan saudara pipin dengan tertimbangan bahwa engkau masih dibawah umur memiliki masa depan yang panjang dan mau berubah maka dengan ini pipin dikembalikan kepada orangtuanya dan wajib diawasi sampai akhir balik tapi pak hakim saya sebentar lagi akan dimutasi bagaimana saya dapat mengawasi pipin saya sebentar lagi akan dimutasi anda tadi kan minta dihukum ya saya kasih hukuman iya iya sudah pukul saya dengar otan pukulan otan hanya diberikan kepada orang tua yang dengan sengaja menelantarkan dan tidak mempedulikan anaknya bukan kepada engkau pak polisi jasamu kepada negeri otni begitu besar dan kejujuranmu membuahkan integritas yang tinggi oknum ya yang kayak gitu ya oknum ya tolong yang baik-baik kayak gini oknum namun engkau hampir tidak memiliki waktu untuk keluargamu sehingga anakmu luput dari perhatianmu maka engkau juga harus dihukum dengan ini engkau dihukum pembebasan tugas sementara sampai pipin berubah menjadi baik apa maksudnya pak hakim saya akan dimutasi bagaimana saya bisa menjaga pipin sampai dia berubah mutasi dibatalkan wah saya akan menuliskan surat permohonan kepada pimpinanmu agar dalam sementara waktu ini engkau tidak dipindah tugaskan jagalah anakmu dan didiklah dia sesuai dengan integritasmu terima kasih pak hakim papa pimpin menyesal papa maaf pimpin papa oh pimpin akhirnya kamu sadar juga kenapa penyesalan selalu datang di akhir ya iyalah kalau datang di awal pendaftaran udah banyak pendaftaran heheheheh sial aku ketawa lagi jugun kenapa nya kita sudah harus beraksi ayo gas alam ke tangan kalian cepet bebaskan kami kalau tidak kalian akan ditembak waduh tadi buru-buru datang pistol saya ketinggalan dirumah sampai mati pun aku tidak akan membebaskan kalian kalau begitu bersiaplah kalian untuk mati hiyaa nih akal 47 bener dong? bener buka jel hahaha dipo yang menyikat bangke yah yang disini yang bisa kita ambil dari pelajarannya cuy yah yah seorang ayah yang dimana bukannya mau menolong anaknya malah memasukkan anaknya tujuannya apa yah biar gak melakukan hal-hal yang atau kesalahan yang sama daripada gitu-gitu-gitu terus yaudah mending yaudah hukum sekalian lah biar jerak gitu loh maksudnya biar gak mengulangi kesalahan yang sama biar gak jadi manja gitu boy yah respect buat santun tv yang selalu bikin konten ini cuy yah konten animasi yang sangat-sangat kocak oke sekian untuk video kali ini apapun itu semoga terhibur terus dengan konten-konten gua salam buat keluarga-satut keluarga dan jangan tersinggungin kata-kata gua kasih merupakan channel saja thanks for watching dan jangan lupa kalau mau nonton santun tv langsung aja ke channelnya banyak yang baru-baru nih cuy oke dan jangan lupa like juga video ini 6 ribu oke thanks for watching and see you next video bye-bye